Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics Nah, jadi di video kali ini, Mimin mau bagi-bagi gimana tips cara ngerawat ikan long nose gar Nah, mungkin buat kamu yang belum tau, Mimin, ikan long nose gar itu ikan apaan sih? Oke, jadi Mimin jelasin dulu ya Long nose gar itu salah satu jenis ikan alligator atau ikan gar Yang kepala atau moncongnya itu tipis dan panjang banget guys Jadi, kalau mungkin kamu ngeliat gitu ya, di beberapa video atau beberapa foto Atau mungkin kamu pernah ngeliat langsung Itu kan, kalau ikan alligator secara umum Itu kan moncongnya mungkin ada yang melebar, ada yang tebal Nah, kalau si long nose gar ini, moncongnya udah panjang banget ya Terus, pipis gitu, sehingga mirip sekali dengan pedang Itu yang bikin long nose gar unik Jadi, nggak heran kenapa banyak orang suka sama long nose gar ini Dan harganya pun dibilang mahal juga nggak Tapi, kalau dibilang terlalu murah sih juga nggak ya Kalau nggak salah itu sekitar 300 atau 400 ribuan Untuk ukuran 25 cm lah Ya, nanti koreksi kalau salah ya Nah, terus apa aja min Apa, persiapan yang harus kita lakukan buat ngerawat si ikan long nose gar ini Jadi, dulu mimin itu juga pernah punya ikan long nose gar Itu udah sekitar berapa ya Dua tahun yang lalu mungkin Iya, dua atau tiga tahun yang lalu itu udah lama banget Dan tergolong ikan yang tahan banting Jadi, untuk persiapannya sih sebenarnya nggak usah yang gimana-gimana banget ya Nah, kita mulai dari ini dulu Makanan ya Nah, kalau makanan sendiri Mimin waktu itu kasih variasi Mulai dari ikan molly Terus ada ikan lele Terus mimin kasih juga sesekali udang Dan waktu itu dikasih jangkrik Mau sih Itu long nose gar punya mimin ya Nggak tahu kalau long nose gar punya orang lain Apakah dikasih jangkrik juga mau Tapi dulu sih Dikasih jangkrik juga mau Cuman, emang Ikan lele Atau anakan lele Itu yang paling disukai sama long nose gar itu guys Jadi, dia itu kan Misalkan ada ikan lele nih Ikan lele Terus datang gitu kan Serot Nah, ini ikan long nose garnya Diburu gitu Nah, setelah diburu Dia itu nggak langsung nelen guys Karena mulutnya itu kan Apa ya Kecil ya, sempit Karena dia ini memanjang gitu ya Nah, sama dia itu diputer dulu guys Serot Nah, setelah diputer Setelah sejajar gitu ya Nah, itu baru Dia telen tuh Sehingga Seni berburunya kayak gitu Itu yang bikin mimin Wah, gila Keren banget ini ikan Jadi Ya, bisa mimin simpulkan Ikan lele ini Selain Meningkatkan insting berburunya Itu juga bisa Apa ya Ikan lele kan ngandung protein yang cukup tinggi ya Buat ikan predator Jadi Pakan ikan lele ini Mimin rasa Pakan yang terbaik lah Jadi dari segi gizi dia Ada protein yang cukup tinggi Terus dari segi berburu Dia juga lebih oke gitu Kan dia tadi harus menggigit Terus muter-muterin si ikan lelenya Supaya bisa ditelen Jadi Itu Untuk pakannya yang bagus Ikan lele Terus Untuk tankmate Gimana min Apakah dia ini ikan yang galak gitu ya Atau Dia baik Nah Sebenarnya Ikan long nose gar ini Nggak bisa kita sama ratakan Kayak Sepatula gar Atau Florida gar Dimana ikan long nose gar ini Dia ini kan Mulutnya Mimin bilang tadi ya Itu kan kecil banget ya Kecil Jadi cenderung runcing Ya Memanjang gitu Sehingga kalau mau memangsa ikan Ya Itu harus ukurannya kecil banget Kalau kamu gabungin sama neon tetra Ya jelas Bakal dimakan Tapi kalau kamu gabungin sama ikan oskar Ikan pari Ikan arwana Itu mak Bakal-bakal Apa Aman-aman aja gitu Waktu itu Mimin gabungin sama Palmas Orna Terus Mimin gabungin juga sama Arwana RTG Atau Retail Golden Itu aman-aman aja guys Jadi tenang aja Kalau soal tankmate Selama Ikan Tankmate nya itu Nggak terlalu kecil ya Itu aman Ya kamu mungkin Pengen apa Gabungin sama ikan caveat Boleh Atau Ikan peacock bus Boleh juga Atau Digabungin sama Catfish Catfish Nah cuman Kalau catfish Hati-hati ya Kalau Sama retail catfish Ya itu Lain cerita Tapi kalau catfish yang kayak Apa namanya Tigrinus catfish Atau Juruense Atau Jiref catfish Atau mungkin catfish-catfish yang lain Itu aman guys ya Karena Ya Mimin bilang tadi Long nose girl itu Temperamennya Ya Itu nggak galak Bahkan cenderung kalem guys Ya kecuali Kalau sama mangsa ya Atau makanannya Itu karena emang dia Untuk berburu gitu Tapi untuk tankmate Dia Bakal aman kok Ya jadi Mimin kasih jempol Sebagai tanda aman Untuk tankmate si ikan Long nose girl ini Nah terus Kalau Ngomongin airator nih Nah mungkin Buat kamu yang mikir Ini bakal ribet Terus berpikir Apakah ini Butuh airator Min Nah sebenarnya Ikan long nose girl ini Nggak butuh yang namanya Airator Kenapa Karena Ya memang Long nose girl ini Nafasnya pakai insang ya Cuman Sesekali dia ini Meneguk udara secara langsung Ya mungkin Kalau kamu pernah ngeliat Arapaima Ya kan Dia kan Ngambil udara secara langsung tuh Set Ya kan Blup Gitu kan Ya itu kurang lebih sama Si long nose girl itu juga Meneguk udara Langsung di Permukan air gitu Sesekali ya Mungkin Emang nggak sesering Arapaima ya Atau mungkin Lang fish Tapi Long nose girl ini Mimin Perhatikan ya Mimin Pergokin ya Itu Sesekali juga Bukan sesekali sih Mungkin Kadang-kadang ya Lebih tepatnya Kadang-kadang Ya mungkin Setengah jam Atau satu jam sekali Dia bakal naik Gitu kan Meneguk udara Atau Ngambil nafas Gitu Itu kenapa Kok bisa Tidak kayak gitu Karena long nose girl ini Punya Dua Alat pernafasan Yang pertama Insang Terus Yang kedua Itu labirin Ya atau Paru-paru primitif Kalau Bilangnya itu Paru-paru primitif Jadi Dengan paru-paru primitif Ini Memungkinkan Si Long nose girl nya Bernafas Langsung Di permukaan air Nah Terus Apalagi nih Selain airator Pasir Nah Mungkin kamu mikir ya Pasir perlu nggak Min Nah Kalau pasir itu Sebenarnya bebas ya Kamu kasih pasir Juga bagus Tapi kalau nggak dikasih pasir Ya nggak apa-apa Terus apalagi nih Arus Atau wave maker ya Pembuat arus Kalau arus Sebenarnya Mimin Nggak pake sih Karena Dari long nose girl ini Dia juga lebih suka Perairan yang tenang Gitu ya Yang nggak Terlalu banyak Arus Kalau misalkan Dikasih arus pun Bisa-bisa aja sih Sebenarnya Long nose girl ini Lebih apa ya Lebih fleksibel lah Kamu kasih Arus Mungkin Supaya lebih Gimana gitu ya Selera kamu gitu Nggak masalah Tapi kalau kamu nggak pengen ngasih Wave maker Atau arus Itu juga nggak masalah Karena si long nose girl ini Habitatnya juga Lebih fleksibel ya Terus apalagi Selain arus Airator Nah filter Kalau filter ini Tetap perlu ya Karena Dia kan makan Daging ya Tadi kan Mimin sebutin Ada ikan lele Ada ikan Komet Ikan molly Nah itu kan pasti Dia menghasilkan kotoran Nah itu kalau nggak Di Apa Dibersihin sama filter Diurai Itu bakal kotor banget guys Aquariumnya Kecuali kalau kamu mau Nguras tiap hari gitu ya Tapi itu menurut Mimin Juga kurang baik sih Kalau kamu kuras Tiap hari Apalagi sampai 100% Itu juga nggak bagus Buat si ikannya Jadi Menurut Mimin Meskipun nggak pakai Airator Ataupun nggak pakai Arus Tetap harus pakai Yang namanya filter Jadi filter ini penting banget Supaya airnya tetap jernih Toh kalau Filternya ini bagus Terus airnya jernih Atau bening Itu Kamu ngeliatnya itu juga Enak gitu Karena kalau dilihat dari Fisik ya Long Nusgar ini Keren banget Mulai dari warna Maupun bentuknya Itu keren banget Nah terus apalagi nih Yang harus disiapin Penutup aquarium Gimana Min Nah kalau penutup aquarium Itu Waktu itu Mimin Pelihara ya Itu nggak pakai Penutup aquarium Dan itu aman-aman aja sih Nah cuman Kalau Kamu waspada ya Pengen main aman Ya mending kasih aja Nggak apa-apa Kamu bisa pakai Yang namanya Kawat ram Atau mungkin Impra board Yang udah dilubangin Atau kaca Nah kaca Nanti kamu tinggal Sediain space Supaya ada ruang Untuk bernafas Atau udara keluar masuk Ya itu bisa juga Pokoknya Penutup aquarium ini Ya Mimin saranin Pakai aja sih Daripada nanti Tiba-tiba loncat gitu ya Kita nggak menduga Terus Mati gitu Nah itu kan Sayang banget ya Nah mending Sebelum kejadian Kita siapin aja dulu Nggak apa-apa Yang namanya Penutup aquarium Meskipun dulu Mimin nggak pakai Penutup aquarium Tapi Alangkah baiknya Kalau kita Nyiapin yang namanya Penutup aquarium Oke Nah kalau Suhu Dulu itu Mimin Nggak pakai sih Yang namanya Chiller Atau pendingin Maupun Pemanas seperti heater Karena Long nose guard ini Lebih Fleksibel juga Soal suhu air ya Jadi Kamu mau pakai Air Yang ada di rumah ya Maksudnya Seadanya gitu Nggak masalah Nggak usah pakai Pengatur suhu Baik itu Mendinginkan Ataupun Menghangatkan Jadi Biasa aja Nggak apa-apa Oke Jadi aman Kamu nggak perlu Pakai yang namanya Heater Atau chiller Oke Jadi itu guys Pembahasan singkat ya Menurut Mimin Ya pembahasan singkat Gimana sih Merawat ikan long nose guard Nah Gimana kalau menurut kamu Ada nggak sih Yang kurang Atau belum Mimin bahas Untuk Ngerawat si ikan long nose guard ini Mungkin dari segi Dekorasi Atau Dari segi Makannya Kurang Mimin Bahas Lebih Dalam Lagi Atau Apa guys Coba Tulis di kolom Komentar ya Mungkin Buat kamu yang Pengen Pelihara Long nose guard Bertanya-tanya Boleh banget Tulis di kolom Komentar Oke Yaudah Sekian dari Mimin Oh iya Jangan lupa juga Untuk subscribe channel ini Dan like video ini Serta Silahkan juga Notifikasinya ya Oke Nakama Squad Sampai jumpa di Video-video selanjutnya ya Da Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton